Pak Trimedia, terima kasih Pak Trimedia atas masukannya terkait dengan polda-polda di Jawa dan di Sumatera Utara yang DPT-nya besar. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Solo dan Pasuruan akan menjadi catatan kami Pak. Tim sebenarnya sudah turun ke sana Pak untuk mengecek jangan sampai peristiwa ini terulang. Jadi kalau ada TR yang sifatnya kasuistis biasanya itu merujuk kepada TR sebelumnya yang sifatnya umum Pak sebenarnya. Jadi apakah benar Kapolres Pasuruan misalnya yang kemarin itu menurunkan tanda gambar atau memasang tanda gambar partai tertentu. Kemudian di Solo apa benar patroli Kapolres Pasuruan datang ke kantor partai kami sudah lakukan pengecekan. Dalam konteks operasi mantap beratam memang ada target tempat Pak. Ada target kegiatan, ada target orang dan ada target benda Pak. Jadi tempat, kegiatan, orang dan benda atau barang Pak. Jadi obyek penting dalam pemilu ini, dalam tahapan pemilu salah satunya adalah kantor-kantor Pak. Kantor-kantor KPU dan sebagainya. Kami juga jawab terkait dengan pemasangan CCTV Pak supaya tidak disalah tafsirkan. Dalam berbagai kesempatan sering terjadi perbuatan pidana seperti aksi anarkisme, kemudian teror dan sebagainya. Maka sangat diperlukan adanya data, video dengan high level HD itu Pak. Dan itu pun kita tidak pasang di dalam kawasan kantor KPU. Kita pasang di area publik Pak. Contoh misalnya yang menjadi tanggung jawab kami KPU RI yang berajar di jalan Imam Bonjol. Kebetulan PAM objeknya ada Pak Brigjen Rudi yang setiap hari ada di sana. CCTV di sana memang kita sengaja pasang yang high resolution dan memiliki kemampuan face recognition. Di jalan Imam Bonjol kita pasang Pak. Di dalam tidak ada Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi Pak. Setelah naik sidik baru kami meminta rekamannya. Jadi Bapak jangan khawatir, Bapak boleh sampaikan Pak Trimedia, mau izin Pak. Bapak boleh sampaikan ke konstituen Bapak bahwa pemasangan CCTV itu untuk kepentingan yang positif. Tidak ada kepentingan-kepentingan negatif Pak. Sama dengan kita pasang CCTV di pabrik atau percetakan yang mencetak tentang surat suara. Kami pastikan bahwa di situ tidak banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain hal. Sampai di pelabuhan pun Pak, mohon izin. Di pelabuhan pun Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan. Karena ada waktu, spare waktu. Itu sudah kami, apa namanya, sudah kami ingatkan betul para kapolda. Begitu ada kapal logistik yang masuk ke pelabuhan tertentu, maka waktunya harus dihitung betul. Jangan mengikuti antrian karena unsur ekonomi dan sebagainya. Dia harus duluan masuk sehingga bisa didistribusikan ke KPUD lalu ke jajaran KPUD yang lain. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya. Sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasat Gas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Guicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direkturat Resersek Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu. Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi Tiga sangat memahami. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih. Terima kasih.